Hai masing-masing alat memang motifnya ini berbeda-beda tergantung dari dia bawa-bawa ini besar sekali kalau ada alat yang kita punya vitalograf dia lebih kecil jadi sekarang ada juga kemasannya yang udah perpici sudah udah higienis itu ya udah udah memang ini sudah di plastikan gitu ini kan curah ya kalau kita berhubungi sasetan berhasil jadi sekarang pasti udah udah banyak udah kritis udah nggak mau kalau bekas lipciknya ada yang kemasan kalau misalnya nanti di pengadaan kalau berbagai macam ukurannya ini ternyata ini besar ya ada yang lebih kecil jadi berbagai macam ukuran tergantung dari dari alatnya nah ini kalau di spiometrik mau alat kata-kata ada dua manuver yang manuver pertama ayam slow kalau di sini aku tadi bilang lagi maaf ini oleh korang dari saya rada kurang masih karena masing-masing alat akan berbeda karena manuvernya juga bisa jadi berbeda Hai kalau di alat ini dia akan bilang mereleksi spiometri dan post spiometri jadi ada dua manuver orang yang pertama manuver kalau alat lain bilang ya slow slow yang kedua ada fast jadi kita pasti ada dua tiupan yang pertama tiupannya yang yang kata dia rileks jadi jurnanya cuman Hai sampai benar-benar habis jadi kita operator akan hasilnya bagus atau enggak karena pasien masih mencontoh dari operator jadi kita cuman tidak bisa cuman bilang bapak atau ibu tiup sampai habis nanti orangnya ada yang keras nah itu jadi tergantung operatornya operatornya bagus ya hasilnya akan bagus kadang-kadang kalau udah siang udah capek dalam jajah kita dua gitu pasien terakhir ya itu bahaya kan karena karena kita nyonteknya kadang-kadang udah-udah benar terus yang edukasi juga ke pasien masukin ini tidak boleh kebuka jadi ini masuk bukan di depan mulut bukan di depan gigi jadi bisa jadikan masuk tapi di depan gigi nah itu juga akan terjadi kebocoran jadi ngelewatin gigi ya kalau misalnya kita ke pasien gini di atas lidah jadi akan ke itu di mulut jadi nggak ada bocor jadi nanti kalau ke pasien kalau bapak ibu latinnya spirometri fungsinya untuk mengukur kemampuan paru caranya kita harus nyontohin selesai ke pasien meskipun kita udah nyontohin juga kalau abah-abah emak-emak bakalan bisa berkali-kali sampai alatnya enggak mau alat tidak mau kalau sudah di atas delapan kali ini dia akan memperingatkan pasien kelelahan tapi nggak ada operator kelelahan nggak ada